Kenapa, kenapa? Ya kan lain momen mungkin. Momen, 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 momen. Nadia Arita putus dengan Keisang pengarap anak Jokowi, netizen anggap ini karma. Bukan tanpa alasan. Dulu Nadia adalah pegawai dari Keisang dan juga pacar Keisang Felicia, namun akhirnya berpacaran dengan Keisang dan Keisang memutuskan Felicia. Dianggap menjadi pelakor antara Keisang dan Felicia, kini Nadia diputuskan Keisang dan Keisang dengan wanita lain disebutkan karma. Gandeng Erina Gudowo nampaknya Keisang kini disebutkan lebih cocok dengan Erina daripada dengan Nadia. Viral karena dirinya sempat berpacaran dengan Keisang, padahal dirinya adalah pegawai dari Felicia, nampaknya Nadia kini mendapatkan komentar-komentar tak menyenangkan dari para netizen. Cukup lama Nadia tak menjawab apapun pernyataan-pernyataan netizen dan komentar-komentar netizen, namun kali ini Nadia nampaknya klarifikasi. Nadia menyebutkan dirinya tak mau membahas tentang Keisang, bahkan tak mau membahas tentang dirinya yang disebut pelakor. Kini dibandingkan dengan Erina, Nadia pun tak mau. Menurut Nadia, dirinya tak ada lawan siapapun. Dituning pelakor dan diam saat bersama Keisang, Nadia aripta kini klarifikasi. Nadia nampak menjawab semua komentar-komentar para netizen, apalagi kini dirinya disebutkan menjadi selebgram dan terkenal setelah berpacaran dengan Keisang. Kini Nadia nampak disebut bak mendapatkan karma. Keisang nampak akrab dan terlihat berpacaran dengan Erina, putri Indonesia asal Jogja yang disebut lebih cocok menjadi menantu presiden. Nadia sendiri nampak kini menyibukkan diri dengan kebahagiaannya yang disebut pura-pura bahagia oleh para netizen karena gagal jadi menantu presiden. Terima kasih telah menonton!